Untuk skema dan juga bagaimana mekanisme pencarian, kita langsung saja akan berbincang dengan tim gabungan di sini ada dari Polri dan juga Pak Sarna. Selamat pagi dengan Bapak Supriyono. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Supriyono. Bapak, mungkin bisa dijelaskan untuk terkait dengan proses pencarian hari ini, skemanya seperti apa? Ini adalah pelaksanaan operasi SAR hari ke-8 di worksheat C. Cendil. Kami membagi tiga sektor, sektor di eksavator dan di sektor Alkon, begitu juga di lembah ini ada sektor juga dengan Alkon. Kami sampaikan bahwasannya pelaksanaan operasi SAR terhadap bencana gempa bumi di Cianjur, kita ada tiga worksheat. Worksheat yang pertama di Warung Sate Sinta dengan kekuatan 176 personil, 5 set-dog dan 4 personil technical set atau life detector. Worksheat kedua, Desa Cendil ini di RT3 RW1 Kecamatan Cugenang, 134 personil, 4 set-dog dan 4 personil technical set atau life detector. Dan worksheat ketiga di Kampung Cicadas, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, 62 personil, 2 set-dog dan 4 personil technical set atau life detector. Target hari ini menemukan korban di worksheat masing-masing. Pak, kalau untuk proses pencarian di Desa Cijedil saat ini, ada kesulitan yang dihadapi tidak disini mengingat ini sudah masuk hari ke-8 begitu ya, dari pasca kejadian terjadi? Betul. Gendala di lapangan tentunya cuaca setiap mulai jam 13.00 sudah turun hujan. Begitu juga dari mulai jam 07.00 sampai ke 8.30 ini saja sudah dua kali gempa susulan. Nah, artinya apa? Tetap kita waspada tinggi keselamatan yang diutamakan. Kami selalu bekerja sama dengan BMKG untuk update adip data maupun cuaca maupun kegempaan di wilayah Cianjur. Supaya apa? Begitu adanya kegempaan, kewaspadaan lah kita tingkatkan. Dan kita tempatkan juga safety officer. Di beberapa titik di set area ini atau di worksheat ini kita tempatkan safety officer. Begitu juga yang di sektor 1 kita melibatkan 4 eksavator dari Kementerian PUPR. Kalau untuk pencarian hari ini masuk ke hari 8 begitu ada perbedaan tidak Pak untuk proses pencarian dari hari-hari sebelumnya? Baik, jadi secara SOP kami pelaksanaan operasi SAR selama 7 hari dan SMC, SAR Mission Coordinator sudah lapor ke Kabadan Basarnas, Kepala Basarnas bahwasannya disetujui pelaksanaan operasi SAR ditambah 3 hari ke depan. Tentunya di Cicindil, khususnya di Cicindil kita mempunyai target 9 korban. Berarti kalau untuk sektor-sektor pencariannya sendiri Pak mungkin bisa dijelaskan di desa Cicindil saat ini bagaimana sektor pencariannya? Sektor pencarian sudah kami jelaskan tadi di sektor eksavator, kita menggunakan sektor 4 eksavator. Terus kinain, nah kinain tadi sebelum tim rescue datang yang melaksanakan asesmen-asesmen awal, begitu juga dengan beberapa pawangnya, begitu menemukan dicurigai tanda-tanda kita beri tanda, dikasih tanda tongkat gitu, kayu, supaya nanti memudahkan tim berikutnya, tim yang mencari. Baik itu melalui Alkon maupun eksavator. Terima kasih Pak Supriyono dan juga tim gabungan yang bertugas, semoga mendapatkan hasil interbike hari ini.